Halo selamat datang di coding partner belajar coding ke Kinia sekarang kita akan belajar Laravel menggunakan request data di Laravel oke sekarang untuk folder disini kita projectnya belajar Laravel saya sudah buat namanya pelajar belajar Laravel mungkin kalian sudah bisa ya membuat project menggunakan composer disini saya sudah buat agar saat kami ya he udah kalau sudah buat project disini kita tes apakah projectnya sudah berjalan di browser coba php artisan oke ini dengan port 8000 kita buka ya kita buka di browsernya localhost 8000 oke ini project sudah bisa digunakan sekarang kita akan membuat karut untuk request data baiklah kita disini buat root baru namanya Weralnya ya pegawai ini untuk request data oke nama kontrolnya pegawai pegawai controller ya agar bisa membedakan kita disini P nya besar C nya juga besar indeks ya kasih indeks kalau sudah misalnya 22 P nya ada pegawai pegawai controller ini lebih besar C nya besar ini untuk membedakannya bedakan antara model nanti sama view sama yang lainnya untuk kalau kalian buat aplikasi besar indeks ini dibutuhkan untuk coding yang baik dan benar seperti apaku Hai sekarang kita cek apakah controller ini sudah terbuat kita masih belum ya belum ada kontrol pegawai sekarang kita buat kontrolnya Oke ini sudah dibuat nama kontrolnya pegawai kita akan membuat function dengan nama indeks untuk menggat pegawai sebelumnya kita ini kita juga harus ini untuk menampung data kita buat variablenya nama disini juga kita kasih nama ya tuh fungsinnya fungsinnya indeks variablenya kita kasih nama Oke return kita akan menampilkan nama variablenya yang dikirimkan di URL tadi sekarang kita buka browser-nya pegawai ininya atau body Hai pegawai coding partners Oh ininya belum dijalankan Oke kalau sudah kita cek oke coding partner ya coding partner sudah sudah tampil sekarang kita akan membuat request data menggunakan form-nya sebelumnya kita coba kita buat dulu ya buat root untuk menampilkan formnya kasih nama formulir Hai nama kontrolnya di pegawai saja kita simpan form-formulir ini di pegawai nama kontrolnya nama fungsinya nanti kita kasih nama formulir kita simpan ya kalau sudah kita buat form-nya buat view-nya kita simpan ya kita simpan di resource view-nya kita simpan di resource view kita kasih nama formulir dot blade extension dari blade ini ini ada bawaan dari larapel ini harus yang membedakan yang membedakan ya terbaca oke sekarang kita buka buat form-nya ya disini buat HTML-nya dulu head-nya untuk head-nya itu biasanya untuk menampilkan titel ya titel sama CSS dengan simpan di head-nya di dalamnya yang kalian sudah paham ini ya ini untuk menampilkan judul selanjutnya body ini kita akan menampilkan form formulirnya kita buat juga form-nya untuk request data ya sekarang kita masukkan input-nya kita kasih nama input-nya nanti nama ya namanya apa nanti ya ada input input-nya kita 천 sneakers namanya jangan lupa diisi juga nama untuk menyimpan variable nanti target-nya dari input fils ininya alamat input tipe text namenya kita kasih alamat ya alamat disini ini ada pelengkapnya ada dua nanti nama sama alamat kita kasih aksinya aksinya kirim ke juara mana nih kita buat disini proses kita tambahkan proses ini metodenya harus pos disini setelah itu ya lara pelita harus menggunakan CCRV disini ini harus ya untuk karena sini aksinya pos kita klik CCRV oke selanjutnya kita buat url nya formulir formulir disininya proses kita manfaatin kontroler yang sudah ada pegawai disininya kasih fungsinya proses Oke url nya nanti nih formulir proses karena disini formulir kalau sudah dibuat nama url nya kita buat untuk menampilkan menampilkan ini sama menjalankan prosesnya kita buat dulu untuk fungsinya untuk menampilkan data ya tadi itu namanya formulir formulir Oke sudah formulir ini ini diambilnya harus kalian tahu dari sini ini tampilkan keternya nama pionya tadi itu yang telah dibotong kita formulir kita cek ya apakah url ini sudah berjalan untuk formulir ya disini kita kasih formulir 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 ini sudah berjalan ini untuk get bionya ya formulir ok formulir ok formulir ok formulir formulir belum di Hai ini salah titelnya Oke ini udah ada tanya tadi teks yang ini Oke ada ya ini nama sama alamat sekarang kita buat batannya batannya buat batannya juga input tipe sekatnya nama submit value-nya submit Oke ya ini udah-udah ada nih ini sudah bisa berjalan untuk formulirnya prosesnya sudah dibuat url-nya karena kita pasirin juga dibuat public-function proses Oke enter inginnya buat dulu variablenya nama request-nya request-nya juga harus dibuat karena kita menggunakan ini pos disini harus menggunakan request-nya udah ya kita pandai variablenya nama oke variablenya kedua kita buat request alamat baru nih kita tampilkan aplikasi kita itu dengan nama siapa nantinya namanya siapa nanti alamatnya alamatnya dibuat juga disini alamat panggil juga variablenya proses nama alamat request oke nama alamat udah ya kata buka lagi aplikasinya kita berjalan ya kita tulis contoh namanya padri ini Jakarta ini proses oke yuk ada yang kurang tadi di sifatnya ya di sifatnya ya di sifatnya karena karena larapel itu harus pakai itu kodenya ya untuk pos madri disini kasih Jakarta nama padri alamat Jakarta ya oke mungkin itu penjelasan singkat dari saya untuk request data menggunakan narapel mungkin cukup dari saya kalau ada yang salah atau perkataan saya terlalu cepat atau lain sebagainya boleh komen di channel saya mungkin cukup dari saya salam sukses selamat menikmati